Mabes Polri membenarkan Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK selasa pekan ini. Pengurusan SKCK Erick Thohir diajukan oleh stafnya. Pengurusan SKCK Erick Thohir dibenarkan Karupen Mas Divisi Humas Mabes Polri. Meski belum diketahui tujuan pengajukan SKCK ini, SKCK Erick Thohir diajukan menjelang masa pendaftaran Pilpres 2024. Kalau buat SKCK-nya, iya benar. Tapi untuk apa? Saya belum dapetin informasi. Tapi sudah diterbitkan, Pak, SKCK-nya? Stafnya yang ngambil. Cuma kepentingannya apa? Saya belum tahu. Oh, ini update-nya? Saya tanyakan. Jadi saya tanyakan stafnya yang bersangkutan membuat SKCK. Tapi untuk keperluan apa? Itu kapan, Pak? Pembuatan SKCK-nya, Pak? Yang ngambil stafnya. Pembuatannya hari apa? Kemarin kalau. Diambilnya kemarin sama stafnya. Iya, sama stafnya. Selain Erick Thohir, Ketua Mumpartai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra, ikut mengurus surat keterangan tidak pernah jadi terpidana melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membenarkan pengurusan surat tidak pernah dipidana dikeluarkan untuk kepentingan pendaftaran Pilpres 2024. Oke.